Hai guys welcome back to my channel hari ini aku bakalan trip pergi ke Gunung Bromo dan yang kali ini sunrise poinnya itu bukan di tempat yang biasa good morning guys ini jam 12 kita siap-siap mau ke Bromo dan kita cuma tidur satu jam Tasya nggak tidur kita lagi nunggu dijemput abangnya nah ini abangnya udah nyampe dia jemput kita jam 12.15 kita lagi turun ke bawah dan ini di hotel kita itu nggak ada lift dan di kamar kita di lantai tiga ini kita harus turun tangga setelah perjalanan sekitar satu jam ke tempat meeting point nya buat pindah mobil ke jeep dan kita udah sampai nah kita nunggu di di sini itu lumayan lama sekitar satu sampai satu setengah jam soalnya tuh katanya berangkatnya itu baru jem tiga pagi nah ini udah disuruh masuk ke jeepnya bentar lagi mau berangkat ini aku sama teman-teman aku ikut yang open trip jadi kita digabung sama peserta lain dan di jeep kita itu isinya tujuh orang kita udah sampai di sunrise poinnya di sini sekitar masih jam setengah lima pagi jadi ini masih gelap jadi kita duduk-duduk dulu ngeteh di warung nggak jauh dari warung jalan sekitar sepuluh menit nah kita sampai di sunrise poin ini nih nah ini udah sekitar jam lima jam setengah 6 pagi udah agak terang nah sebenarnya nih di poin titik poin ini itu tuh bukan yang biasa orang-orang datengin ternyata tuh di Bromo itu ada lima titik poin buat lihat sunrise nah biasanya orang-orang datangin itu di yang paling atas yang paling tinggi itu sekitar 2 kilo lagi lebih naik dari tempat ini tapi karena orang tournya bilang kita udah nggak dapet slot buat yang naik ke atas itu karena disana juga rame banget ngantri jadinya kita di spot yang ini nah ini hasil-hasil foto yang di fotoin sama fotografernya karena kita ambil paket yang sama dokumentasi juga harga open trip sama dokumentasi itu per orang kita bayarnya 350.000 nah habis foto-foto disini kita mau lanjut ke lokasi yang berikutnya ini kita mau balik ke tempat jip dulu lokasi selanjutnya ini aku lupa sih namanya apa pokoknya kayak ada savana gitu dan disitu kita bisa foto-foto di atas jipnya nah dulu kan aku sebelumnya pernah ke Bromo juga ya tapi aku tuh di spot yang paling atas nah itu di dingin banget nah padahal aku udah persiapan nih udah pake baju tebel eh ternyata yang di spot ini itu nggak terlalu dingin karena mungkin nggak terlalu di atas banget kali ya ini kita udah sampai di lokasi selanjutnya nah ini aku tadinya sebelum ini ke toilet dulu nah toilet disini itu cukup ngantri ya karena toiletnya cuma satu dan bayarnya itu Rp5.000 buat buang air kecil jadi kalau bisa nggak usah kencing disini disini banyak banget yang nyewain kita buat naik kuda bisa dibuat foto-foto bisa buat keliling Sampai gua takut ditendang kuda akhirnya gua pernah lihat ada orang ditendang kuda disini rame banget banyak jip-jip lain juga pada destinasinya kesini soalnya kalau ke Bromo destinasi dari setiap vendor pasti sama sih lokasi yang dikunjungin jadi pasti semuanya tuh barengan nah disini tuh banyak warung-warung jadi kita bisa pesen indomie atau sarapan makan pagi dulu disini sebelum ke destinasi selanjutnya motor trail nah ini aku habis makan indomie kuah with a view di warung aku habis itu mau foto-foto duduk di atas jip dipotoin sama orang fotografernya nah ini lagi disiapin jipnya jipnya itu minjem mobil orang soalnya yang supaya atasnya keras karena jip kita itu atasnya yang model kain bukan yang tipe keras jadinya nah abis foto-foto kita lanjut ke lokasi yang selanjutnya sebenarnya ini kita mau perjalanan ke pasir berbisik dulu cuma di pasir berbisik aku nggak ada videonya jadi ini langsung vlognya langsung skip ke Bukit Teletabis nah ini hasil foto-foto di pasir berbisik nah ini kita udah sampai di Bukit Teletabis jadi hari ini cuaca di Bromo itu lagi bagus banget ya jadi kita tadi liat sunrise juga dapet nggak berkabut karena cuacanya emang lagi bagus Hai guys ada penambang jadi penambang nih penambang kita ada di Bromo cuacanya jarang terus habis tolongin disitu lagi foto tuh nah jadi seharusnya ya baliknya ini namanya bukit Teletabis Teletabis nah ini nih momen yang paling epic di perjalanan ini jadi dari tadi si Kenny itu bukan dari tadi sih bahkan dari Jakarta dia tuh udah ribut banget kalo ke Bromo dia tuh mau naik motor trail nah motor kayak gini nih nah dia tuh dari tadi udah nyariin orang yang punya motor trail dia tuh mau minjem cuman tadi tuh udah ada yang mau minjemin tapi orangnya tuh kayak banyak alesan gitu dibilang motornya belum panas lah inilah itulah oke berarti dia kayak nggak mau minjemin gitu kan ya udah deh nah terus ini kita ketemu nih satu orang baik mau minjemin eh tiba-tiba di jatohin dong motornya sama Kenny nah ini kita nonton ulang nih slow motionnya nih terus untung banget orangnya tuh baik dan ini dia malah nongki bareng dong sama orangnya orangnya tuh bilang kayak nggak papa mba ini motornya tuh emang buat di jatohin kok mau coba lagi nggak saya bawain ke jalanan biar lebih rata permukaannya aduh nggak lagi-lagi deh bangkan si Kenny abis itu kepalanya pusing dan dia muntah nah bukit telet abis itu adalah jadi destinasi terakhir kita di domo nah ini kita lagi mau perjalanan balik ke meeting point nanti abis dari meeting point kita ganti ke mobil biasa ke Avanza lalu kita balik ke hotel nah ini kita skip aja ceritanya ini kita udah mandi udah makan di hotel kita udah beres-beres nah ini hari ini kita mau pulang ke Jakarta jadi kita itu flight dari Surabaya bukan dari Malang nah ini kita dari Malang ke Surabaya naik mobil temen kita itu namanya Alfie ini kita dianterin itu perjalanan naik mobil sekitar 1-1,5 jam dari Malang ke Surabaya kenapa kita pilih flight dari Surabaya soalnya kalau flight dari Malang itu nggak ada yang sore ke malem semuanya itu di siang nah ini kita udah nyampe di bandara Surabaya sebenarnya sebelum ini sih kita makan dulu sih di rumah makan dulu di tapi aku nggak video nah ini udah skip aja langsung sampai di bandara akhirnya kita udah mau pulang ke Jakarta selama perjalanan kita 5 hari ke Banyuwangi dan Malang akhirnya kita pulang juga ini ceritanya kita tuh sampai di bandara udah last minute banget jadi ini kita buru-buru bahkan kita dapet tempat duduk aja tuh udah mencar semua betiga dan lagi-lagi dapet duduknya yang di tengah di apit orang aduh suek banget deh gara-gara kita telat lalu kita udah sampai nih di ruang tunggu kan eh namanya juga naik klien delay delay sejam ya udah deh nah disini langsung skip aja udah setelah delay kita mau naik pesawatnya nih akhirnya perjalanan kita berakhir juga guys oke sekian dulu perjalanan aku hari ini jangan lupa like, comment, and subscribe and see you on the next vlog bye